paketnya sudah sampai terima kasih kunci baru channel baiklah kita lanjutkan ke pesanan berikutnya yaitu bagaimana cara membuat clear slime lebih menarik ya teman-teman kalian bisa gunakan dengan sabun cair ataupun deterjen cair ya bebas tuangkan secukupnya ke dalam wadah yang bersih kemudian kita tutup kembali untuk stok nanti ya nah setelah ini kita bisa aduk-aduk dulu ya kemudian kita campurkan clear glue ya clear glue secukupnya aduk-aduk sampai tercampur dengan wadah seperti ini ya kalian harus sabar jangan sampai berceceran ya seperti ini nanti kalau sudah garis kita rapihkan kembali untuk membuat plan berikutnya ya seperti ini ini usah sabun ya gak usah dipakai ya karena nantinya warnanya akan kulat nah ini untuk warna lebih mengkolok boleh ya sedikit saja gak apa-apa karena ada wanginya juga ya kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur dengan rata kita aduk-aduk kembali kita aduk-aduk kembali sabar saja ya teman-teman ini hasilnya akan bagus ya kalau kita di diamkan dulu semalaman ya teman-teman nah seperti ini ya kita aduk-aduk kembali sampai saja ya ya teman-teman ya teman-teman ingin membuatnya harus siapkan dulu ya nah ini air kapur ya air kapur sedikit saja gak usah banyak-banyak nanti akan menggumpal dengan sendirinya kalau kita diamkan semalaman ya seperti ini hanya untuk mencampurkan saja ya seperti ini harus rata ya tercampur dengan semua bahan rata ya seperti ini kita aduk-aduk kembali ya bersihkan di bagian sisinya karena masih ada yang menempel ya seperti ini teman-teman ya kalian harus sabar ya jika kalian kurang paham kalian bisa tonton dari awal sampai akhir ya jadi komennya jelas ya kalau dari awal jangan dulu komen tonton aja sampai akhir ya nah ini detergen cair ya sampai cair kita gak usah gunakan ya karena sudah sini juga ada ada madu ada air mawar ya ada minyak kolon baby oil ya kalau-kalau nanti ada yang lengket gitu ya kadang-kadang kita kalau terlalu banyak bahan yang lain gak jadi ya atau cair kita sudah siapkan ya seperti ini nah kita masukkan slime active pepper sedikit saja ya kita aduk-aduk kembali jangan sampai langsung menggumpal kalau langsung menggumpal jadinya keras bantap ya jadi kurang enak lah dimainkannya nah seperti ini ya aduk-aduk terus saja ya aduk-aduk kembali ya kalau misalkan terasa masih di encet kita bisa tambahkan lagi slime active pepper sedikit saja ya gak usah banyak-banyak kita aduk-aduk kembali ya seperti ini ya kalau sudah menggumpal jangan terlalu menggumpal ya karena akan bantap ataupun keras gampang putus ya seperti ini teman-teman ya disini juga aku siapkan hand-hand body ya kalau-kalau nanti terjadi sesuatu ya karena kalau gagal membajil ya habis bahan habis buah dan selainnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan kita aduk-aduk kembali nah kemudian setelah ini kalian bisa diamkan semalam-mai ditutup ya ataupun kalian bisa nambahkan kewangi ya sesuai selera ya mau wangi bunga atau apa terserah nah seperti ini kita aduk-aduk terus ya jangan terlalu cepat ya karena akan baru rusak seperti ini saja sedikit sampai ya hasilnya bagus tapi jangan heran ini harus dihendakkan dulu semalamat ya terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir semoga bermanfaat wassalam on the way I trust on the way I trust selamat menikmati selamat menikmati